Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan rezeki nya Amin Yarobal Alamin Intro Karena seringnya dikerjai Kali ini Abu Nawas punya rencana ingin mengerjai balik baginda raja Apakah Abu Nawas akan dihukum dengan ulah konyolnya ini? Mari kita simak ceritanya Pada suatu hari, Abu Nawas mendapat ide Untuk membuat sebuah lelucon yang ditunjukkan kepada baginda raja Ia membawa seekor keledai ke istana Dan menghiasinya dengan mahkota palsu serta kain yang mewah Selama dalam perjalanan menuju istana Abu Nawas selalu berteriak Hidup baginda raja Hidup baginda raja Sontak perbuatan Abu Nawas ini menjadi pusat perhatian orang-orang Gila Abu Nawas Dia menyamakan baginda raja dengan keledai Kata salah satu warga Kita laporkan saja kepada baginda raja Biar Abu Nawas dihukum mati Sambung warga lainnya Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukannya Ia masih saja berteriak di sepanjang jalan Setelah sampai di depan gerbang istana Teriakan Abu Nawas semakin keras Melihat hal itu Salah satu prajurit penjaga gerbang Langsung melaporkannya kepada baginda raja Paduka yang mulia Abu Nawas berteriak-teriak di depan gerbang istana Ia mengatakan Hidup baginda raja Hidup baginda raja Kata sang prajurit Memangnya kenapa? Itu kan wajar saja Bukankah dia rakyatku juga? Ujar baginda raja Tapi paduka yang mulia Dia berteriak sambil membawa keledainya Yang berhiaskan mahkota dan kain yang indah Seolah-olah keledai itu adalah rajanya Jelas sang prajurit Tidak berselang lama Datang pula rombongan warga Yang mengadukan hal serupa Mereka tidak terima Bila rajanya disamakan dengan keledai Mendengar laporan tersebut Sepontan baginda raja menjadi murka Kurang ajar Tangkap abunawas sekarang juga Dan bawa dia ke hadapanku Perintah baginda raja Tak butuh waktu lama Beberapa prajurit berhasil meringkus abunawas Dan membawanya di hadapan baginda raja Hei abunawas Apa maksud perbuatanmu? Berani sekali kau menganggap aku seperti keledai Bentak baginda raja Tapi dengan tenang abunawas menjawab Begini paduka yang mulia Saya hanya ingin menunjukkan Betapa banyak rakyat paduka yang mencintai paduka Tapi sayang Mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya Lihatlah penampilan pakaian saya paduka Saya mengenakan jubah yang indah Begitu juga dengan keledai saya Saya pakaikan mahkota dan kain yang indah Itu semata-mata Karena saya akan meneriakan Sebuah nama dari seorang raja yang mulia Dan itu sebagai bentuk penghormatan saya Saat menyebut nama paduka Setelah mendengar penjelasan abunawas Baginda raja tidak dapat menahan tawanya Ia pun akhirnya memaafkan abunawas Dan memuji akan kecerdikannya Kisah selanjutnya Dikisahkan Baginda raja mengadakan suatu pertemuan di istana Dalam pertemuan tersebut Dia mengundang tokoh-tokoh penting Di antaranya adalah Para sastrawan Para penyair Dan beberapa tokoh penting lainnya Tak lupa abunawas juga turut serta diundang Ketika pertemuan dimulai Baginda raja meminta setiap tamu Untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur Para penyair mulai membacakan puisinya Yang berisikan pujian kepada baginda raja Begitu juga dengan para sastrawan Ia membuat undayan kalimat pujian yang ditunjukkan kepada rajanya Ketika giliran abunawas tiba Ia berdiri di depan orang banyak dengan memasang wajah serius Untuk sesaat abunawas terdiam Yang membuat semua mata tertuju kepadanya Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya Yang membacakan sebuah sair pujian Abunawas justru bercerita tentang kucing dan tikus Suatu hari Seekor kucing mengejar tikus Di sekitar istana paduka yang megah Tikus itu lari kesana kemari Dan akhirnya masuk ke ruangan paduka Dimana di tempat itu Terdapat harta karun yang tersembunyi Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut Ia pun menemukan harta karun yang luar biasa Baru beberapa kalimat diucapkan Abunawas sengaja kembali terdiam Hal ini membuat orang-orang yang hadir Penasaran dengan kelanjutannya Termasuk baginda raja sendiri Lalu apa yang terjadi selanjutnya Tanya baginda raja Sayang sekali kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun Sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana Dan dimasukkan ke dalam kurungan Untuk kedepannya sebaiknya baginda raja perlu hati-hati Ketika akan memelihara kucing Kata Abunawas melanjutkan Setelah mendengar cerita pendek tersebut Baginda raja bertepuk tangan Dan memberi Abunawas sebuah hadiah Kemudian ia pun dipersilahkan untuk pulang Ketika Abunawas telah meninggalkan istana Para penyair dan sastrawan Heran dengan sikap baginda raja Ampun paduka yang mulia Saya kira cerita yang dibawakan Abunawas Tidak ada istimewanya sama sekali Tapi kenapa paduka memberinya hadiah Tanya salah satu dari mereka Baginda raja kemudian menjelaskan Di balik ceritanya yang sederhana Mengandung nasihat sekaligus berupa pujian Kucing yang dimaksud Abunawas Ibarat seorang menteri Yang mana menteri tersebut Awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi Tapi begitu kucing diajak masuk Kedalam gudang yang penuh harta Ia jadi lupa niatnya menangkap tikus Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah Yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap Karena ketahuan korupsi Dalam cerita tersebut Abunawas memuji Atas tindakan sikap yang saya lakukan Memang belakangan ini Beberapa menteri telah saya jatuhi hukuman Lantaran ketahuan korupsi Di akhir ceritanya Abunawas Ia juga sempat menasehati Agar lebih berhati-hati Ketika saya mengangkat menteri yang baru Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja Mereka semua pun memuji Akan kecerdasan Abunawas Kisah selanjutnya Pada suatu hari Baginda Raja Memanggil Abunawas ke istananya Baginda Raja berkata Abunawas Aku ingin kau menunjukkan tiga hal Yang tidak ada di dunia ini Abunawas tanpa ragu menjawab Tentu saja paduka Apa saja tiga hal tersebut Baginda Raja berkata Pertama Temukan seorang wanita cantik Tapi bodoh Kedua Seekor keledai yang pintar Tapi jelek Dan yang terakhir Sebuah tempat Dimana tidak ada yang mati Abunawas terdiam sejenak Kemudian ia pun tersenyum Baiklah paduka Jika saya berhasil menemukannya Hediah apa yang akan saya dapatkan Tanya Abunawas Aku akan memberimu seribu binar Jawab Baginda Raja Setelah keduanya sepakat Abunawas segera pamit Untuk pergi ke pasar Sesampainya di sana Ia bertemu dengan seorang wanita cantik Tapi bodoh Dia membeli keledai yang cerdas Tetapi buruk rupa dari seorang petani Setelah itu Abunawas pergi ke desa terdekat Dia menulis di pintu masuk desa tersebut Di sini tidak ada yang mati Kemudian Abunawas kembali ke istana Dia membawa wanita cantik Keledai buruk Dan pesan di pintu itu Peginda Raja sangat terkejut Melihat apa yang dibawa Abunawas Namun dia tidak bisa menyangkal Bahwa Abunawas telah berhasil menemukan Ketiga hal yang mustahil itu Kisah selanjutnya Jebakan Peginda Raja kali ini Terbilang mendadak Dan sempat membuat Abunawas kewalahan Bagaimana tidak Tanpa persiapan yang matang Tiba-tiba Abunawas diberi tugas Yang sangat mustahil Kala itu Peginda Raja meminta Kepada Abunawas Untuk membawakan Seorang pengemis Yang buta matanya Tanpa ada perasaan curiga sedikit pun Abunawas segera melaksanakan Perintah Rajanya Ia lalu pergi ke pasar Mencari pengemis buta Yang biasa duduk di pojokan Hai kawan Ayo ikut aku ke istana Kau dicari Peginda Raja Kata Abunawas Awalnya si pengemis sempat ragu-ragu Mengingat Abunawas terkenal Dengan sifat usilnya Aku tidak mau Kamu pasti hanya ingin Mengerjaiku Jawab si pengemis buta Abunawas Lalu meyakinkan si pengemis Kalau ucapannya kali ini Adalah serius Akhirnya si pengemis pun Menjadi percaya Dan menuruti Ajakan Abunawas Sesampainya mereka berdua Di istana Mereka segera menghadap Peginda Raja Paduka yang mulia Ini Dia pengemis buta Yang paduka inginkan Kata Abunawas Apa kau yakin Kalau dia itu buta Tanya Peginda Raja Tentu saja paduka Lihatlah dia Berjalan ke sini Dengan membawa tongkat Jawab Abunawas Jawab Abunawas Setelah Peginda Raja Mengamati si pengemis Dengan teliti Ia pun percaya Bahwa pengemis tersebut Memang benar-benar buta Baiklah Abunawas Baiklah Abunawas Sekarang tugasmu adalah Tapi kalau tidak berhasil Atau kau menolak tugas ini Kau akan mendapat Hukuman Ancam Peginda Raja Setelah berpikir Cukup lama Akhirnya Abunawas Menemukan Sebuah ide Yang cemerlang Hei kawan Buang tongkatmu Jalanlah lurus ke depan Seolah-olah Kau tidak buta Nanti Aku bagi dua hadiahnya Pisik Abunawas Kepada si pengemis buta Karena dijanjikan Hadiahnya dibagi dua Pengemis itu pun Melakukan apa yang Diperintahkan Abunawas Melihat si pengemis Tiba-tiba berjalan Layaknya orang normal Peginda Raja Kagum dan heran Hai Abunawas Apa benar Dia sudah bisa melihat Tanya Peginda Raja Paduka lihat sendirikan Dia berjalan Tanpa menggunakan Tongkatnya Jawab Abunawas Karena masih penasaran Peginda Raja Berkata kepada Si pengemis tua Wahai pengemis Mendekatlah padaku Perintah Peginda Raja Mendengar suara Peginda Raja Si pengemis bergegas berjalan Menuju arah suara tersebut Tapi naasnya Lantai menuju Sehingga sana Peginda Raja Ada beberapa Tanjakan Yang membuat Si pengemis Jatuh terjungkal Kau bohong Abunawas Ternyata Dia masih buta Kata Peginda Raja Namun Dengan kecerdikan akalnya Abunawas Menjawab Wahai paduka yang mulia Dia buta Bukan pada matanya Tapi buta Pada hatinya Sehingga Dia tidak tahu Mana jalan Yang membahayakan Dan mana jalan Yang tidak berbahaya Mendengar hal itu Peginda Raja Seketika tertawa Terpingkal-pingkal Akhirnya Peginda Raja pun Memberikan hadiah Seribu dinar Kepada Abunawas Dan hadiah tersebut Abunawas Bagi dua Kepada si pengemis buta Kisah selanjutnya Suatu hari Abu Jahil Terlihat sibuk Belanja di pasar Tanpa diduga Ia bertemu Sahabat lamanya Hei Abu Jahil Apa kabar? Tanya sahabatnya Kabar saya baik Lama sudah Kita tak bertemu Balas Abu Jahil Kemudian Abu Jahil Diajak sahabatnya Main ke rumah Di sana Abu Jahil Dijamu Berbagai macam hidangan Setelah selesai makan Mereka berduapun Kembali ngobrol Wahai kawan Jujur saja Saya merasa tersanjung Dengan penghormatan ini Kamu memang sahabat saya Yang paling istimewa Oh iya kawan Besok Aku juga ingin mengundangmu Kamu harus datang ya Pinta Abu Jahil Memangnya ada acara apa? Tanya sahabatnya Tidak ada apa-apa Aku hanya ingin mengundangmu makan siang di rumahku Pokoknya Kamu harus datang Kata Abu Jahil Mewanti-wanti Baiklah Abu Jahil Insya Allah Aku akan datang Balas sahabatnya Esok harinya Abu Jahil Membeli dua kelinci Tapi dia bingung Bagaimana cara memasaknya Ia pun Teringat dengan tetangganya Yang bernama Abu Nawas Oh iya Abu Nawas kan Terkenal jago masak Aku akan minta bantuannya Abu Jahil Lalu mendatangi rumah Abu Nawas Dan mengutarakan keinginannya Tentu saja Dengan senang hati Abu Nawas Bersedia membantunya Saat Abu Nawas Sibuk memasak Abu Jahil Berkata kepadanya Abu Nawas Aku tinggal sebentar ya Mau jemput sahabatku di pasar Sebab Dia belum tahu Alamat rumahku Oh iya Kamu pergi saja Abu Jahil Aku akan buat masakan Sob kelinci Yang paling lezat Ketika Abu Jahil pergi Sob kelinci yang dibuatnya Sudah matang Sepertinya Lezat juga daging kelinci ini Pikir Abu Nawas Ia pun Mencicipinya satu iris Mantap Lezatnya bukan main Ucap Abu Nawas Karena ketagihan Ia terus menyantap Daging kelinci satu persatu Sampai tersisa sedikit Tidak lama kemudian Datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya Wahai Abu Nawas Ini sahabatku sudah datang Ayo siapkan makanannya Kata Abu Jahil Siap Abu Jahil Tapi akan lebih nikmat Kalau ditambah dengan roti Ucap Abu Nawas menyarankan Kamu benar Abu Nawas Baiklah Saya akan keluar sebentar Untuk membeli roti Balas Abu Jahil Sementara Sahabatnya Abu Jahil Duduk menunggu di ruang tamu Dan ketika Abu Jahil Keluar untuk kedua kalinya Abu Nawas Menghabiskan semua Daging kelinci yang dimasaknya Selanjutnya Abu Nawas mulai berpikir Bagaimana caranya Supaya Abu Jahil tidak marah Tiba-tiba Muncullah sebuah ide jahil Abu Nawas Abu Nawas Lalu menemui sahabat Abu Jahil Yang sedari tadi Duduk di ruang tamu Apakah kamu tahu Kenapa diundang ke rumah Abu Jahil Tanya Abu Nawas Oh aku tahu Karena aku adalah sahabat istimewa dia Jawabnya Berarti Kamu tidak mengetahui yang sebenarnya Balas Abu Nawas pura-pura sedih Memangnya Ada apa dengan Abu Jahil Tanya sahabatnya penasaran Begini Sebenarnya sudah sejak lama dia gila Dia sudah berobat kemana-mana Tapi Tidak ada satupun yang mampu menyembuhkannya Kemudian Ada seorang tabib Dia menyarankan Supaya Abu Jahil Memakan telinga manusia Dan ternyata Saranya itu manjur Lambat laun Abu Jahil sudah mulai agak waras Dia pun sudah bisa mulai mengenali Siapa saja sahabatnya Dan alasan dia mengajakmu kemari Supaya bisa memotong kedua telingamu Untuk dimakan Kata Abu Nawas memberitahu Apa? Ini serius? Tanya sahabatnya terkejut Kalau kamu tidak percaya Lihat saja ke dapur Aku disuruh memasak sob Tapi tidak ada dagingnya Karena dia menginginkan kedua telingamu Ujar Abu Nawas Sepontan sahabatnya Abu Jahil Segera masuk ke dapur Dan melihat sob yang dibuat Abu Nawas Ternyata benar Aku harus secepatnya pergi dari sini Pikir sahabatnya Ketika dia hendak pergi keluar Dia berpapasan dengan Abu Jahil Tepat di depan pintu Maaf kawan Saya terlambat Saya akan segera mempersiapkan hidangannya Kata Abu Jahil Kemudian Abu Jahil Masuk ke dalam Dan memberikan rotinya Kepada Abu Nawas Mana sob kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil Begini Abu Jahil Sahabatmu Mengambil dua daging kelinci Dan menyembunyikan di bajunya Lihatlah Sahabatmu keluar dan lari Karena dia ketakutan Dan malu kepadamu Ucap Abu Nawas Abu Jahil Lalu menengok ke arah ruang tamu Benar saja Ternyata Sahabatnya sudah pergi keluar Abu Jahil pun Segera berlari menyusulnya Hai kawan Tunggu dulu Ambillah satu saja Dan berikan satu kepadaku Teriak Abu Jahil Mendengar itu Sahabatnya menjawab Kau gila ya Sama sekali Itu tidak mungkin Aku berikan Sahabatnya mengira Kalau Abu Jahil Meminta telinganya Ia pun semakin ketakutan Dan berlari tambah kencang Abu Nawas Yang menyaksikan hal itu Sepontan tertawa Terpingkal-pingkal Kisah selanjutnya Suatu hari Sang Raja bermimpi Di bawah rumah Abu Nawas Tersimpan harta karun Berupa intan dan permata Keesokan paginya Sang Raja Memanggil Penasehat Istana Ia pun kemudian Menanyakan Arti mimpinya semalam Penasehat kerajaan Yang memang Tidak suka dengan Abu Nawas Memanfaatkan Kesempatan ini Dengan melancarkan Rencana jahatnya Mungkin Harta karun itu Memang ada Di rumah Abu Nawas Baginda Bagaimana Kalau rumah Abu Nawas Kita bongkar saja Usul Penasehat Istana Entah kenapa Sang Raja Mau saja Menuruti usulan tersebut Baiklah Kumpulkan beberapa Prajurit Dan pergilah Ke rumah Abu Nawas Untuk menggali Tanah di bawah rumahnya Si penasehat istana Dan beberapa Prajurit Segera pergi Ke rumah Abu Nawas Namun Setibanya di sana Ternyata Abu Nawas Sedang tidak ada Mereka hanya Menjumpai Istri dan Anak-anaknya Abu Nawas Tanpa menunggu Persetujuan Abu Nawas Penasehat istana Langsung memberi Perintah kepada Para prajurit Agar segera Membongkar rumahnya Dan menggali Tanah di bawahnya Istri Abu Nawas Istri Abu Nawas Tak berani Melarang Ia hanya bisa Menatap sedih Bersama anak-anaknya Setelah puas Mengobrak Abrit rumah Abu Nawas Mereka Tak menemukan Apa-apa Kemudian Penasehat istana Dan para prajuritnya Langsung Balik ke istana Tanpa Meminta maaf Apalagi Mengganti Kerugian Yang dialami Keluarganya Abu Nawas Bagaimana Apakah kamu Menemukan harta karunya Tanya Baginda Raja Tidak ada Yang mulia Kami sudah Berusaha Menggalinya Tapi tak menemukan Apa-apa Jawab penasehat istana Dengan tersenyum puas Sementara Abu Nawas Yang baru pulang Mendapati rumahnya Sudah berantakan Terlihat juga Raut kesedihan Pada istri Dan anak-anaknya Apa yang sudah terjadi Siapa yang telah Melakukan ini Tanya Abu Nawas Geram Sang istri pun Lalu menceritakan Yang melakukannya Adalah prajurit istana Bersama penasehatnya Alasannya apa Mereka menghancurkan Rumahku Tanya Abu Nawas Bertambah Geram Kata penasehat istana Itu suruhan Baginda Raja Raja Berdalih Tadi malam Bermimpi Di bawah rumah Kita terdapat Harta karun Tapi setelah Mereka menggalinya Mereka tidak Menemukan apa-apa Sahut istrinya Sejenak Abu Nawas Terdiam Mendengar cerita tersebut Kurang ajar Aku harus Membalaskan Semua perbuatan ini Patin Abu Nawas Dalam hati Jangankan Memberikan dirugi Meminta maaf pun Tidak Sungguh Keterlaluan Antara sakit hati Dan kecewa Bercampur Jadi satu Sampai Abu Nawas Tak bisa berpikir Bagaimana Cara Membalaskan Dendamnya Makan malam Yang disediakan Oleh istrinya Pun tidak Disentuhnya Nafsu Makanya Hilang Terbawa Emosi Yang sulit Terpendam Keesokan Harinya Abu Nawas Melihat Makan malamnya Yang tidak Disentuh Telah Dikerubungi Oleh Banyak Lalat Dari situlah Muncul ide Untuk Membalaskan Dendamnya Ia pun Segera Menyuruh Istrinya Untuk Mengambilkan Plastik Dan Pentungan Dari Besi Lalat Lalat Yang sedang Mengerubungi Makanannya Dimasukkan Kedalam Plastik Setelah Dirasa Mendapatkan Banyak Lalat Abu Nawas Pun Pergi Ke istana Menghadap Sang Raja Melihat Kedatangan Abu Nawas Sang Raja Sempat Kaget Begitu Juga Dengan Penasihat Istana Yang Ada Disampingnya Ada Perlu Apa Abu Nawas Tanya Sang Raja Ampun Paduka Yang Mulia Hamba Ingin Melaporkan Ada Tamu Tamu Yang Tak Diundang Tanpa Izin Telah Memasuki Rumahku Dan Berani Memakan Makananku Kata Abu Nawas Siapakah Tamu Tamu Tidak Diundang Itu Wahai Abu Nawas Tanya Baginda Raja Lalat Lalat Ini Baginda Yang Mulia Balas Abu Nawas Sambil Menunjukkan Plastik Yang Penuh Berisi Lalat Hamba Meminta Keadilan Baginda Sambung Abu Nawas Lalu Keadilan Macam Apa Yang Kau Inginkan Dariku Ujar Baginda Raja Hamba Hanya Menginginkan Izin Tertulis Dari Baginda Sendiri Agar Hamba Bisa Dengan Leluasa Menghukum Lalat Lalat Yang Nakal Ini Ucap Abu Nawas Memulai Tipu Musyihatnya Akhirnya Raja Harun Dengan Terpaksa Membuat Surat Izin Yang Isinya Memperkenankan Abu Nawas Memukul Lalat Lalat Itu Dimanapun Mereka Hinggap Setelah Mendapat Izin Tertulis Itu Abu Nawas Mulai Membuka Plastiknya Lalat Lalat Itu pun Peterbangan 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 Kesana Kemari Dengan Menggunakan Tongkat Besi Yang Dibawanya Dari Rumah Abu Nawas Mengejar Dan Memukuli Lalat Lalat Itu Ketika Hinggap Di Kaca Abu Nawas Dengan Tenang Dan Leluasa Memukul Kaca Itu Hingga Pecah Kemudian Vas Bunganan Indah Juga Ikut Terkena Pukul Dan Pecah Akhirnya Hanya Dalam Beberapa Menit Seluruh Prabot Istana Hancur Berkeping Dan Ketika Lalat Itu Menempel Di Baju Penasihat Istana Abu Nawas Memukulnya Berkali-kali Sampai-sampai Penasihat Istana Tersebut Jatuh Pingsan Melihat Hal Itu Raja Harun Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kecuali Menyadari Kekeliruannya Yang Telah Dilakukan Terhadap Abu Nawas Dan Keluarganya Ia Terlalu Gampang Menyetujui Usulan Penasihat Istana Tanpa Memikirkan Nasib Orang Lain Dan Setelah Merasa Puas Abu Nawas Pun Pamit Pulang Sementara Barang-barang Kesayangan Raja Harun Al-Rosid Banyak Yang Hancur Penasihat Istana Yang Tidak Suka Dengan Abu Nawas Juga Merasakan Akibatnya Ia Pingsan Karena Dipukul Berkali-kali Oleh Abu Nawas Bukan Cuma Itu Saja Sang Raja Juga Menanggung Rasa Malu Kini Dia Sadar Betapa Kelirunya Telah Berbuat Semena-mena Kepada Abu Nawas Sekian Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Dan Setia Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh